Halo Football Lovers, kembali lagi di Michael Sanger Channel dengan berita-berita Barcelona ter-up-to-date. Jika Messi bermain, saya merasa melawan 12 pemain ungkap penyerang Huesca, Rafa Mir, diransir dari tribuna.com. Setelah pertandingan Barcelona kontra Huesca, pemain depan Huesca, Rafa Mir, diminta untuk mengomentari kinerja hebat Leo Messi. Ternyata, Rafa Mir kehilangan kata-kata ketika mencoba menggambarkan Messi. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang dapat Anda lakukan membentengi dia. Kalau ada, itu pun sangat kecil. Barca memiliki sang megabintang nomor 10 yang sangat-sangat sulit dihentikan. Ya, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Ini seperti Barca bermain dengan 12 orang dalam satu tim, jawat Rafa Mir. Pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Melawan Huesca, Messi menunjukkan magisnya sekali lagi. Dia mencetak dua gol di luar kotak dan memberikan asist. Lebih daripada itu, ini adalah pertandingannya yang ke-767 untuk Barcelona. Menyamai rekor penampilan termanyak Xavi Hernandez dalam sejarah klub Barcelona. Pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Reaksi Xavi, Anda tidak bisa bersaing dengan Messi karena dia selalu menang. Xavi merasa terhormat akan Lionel Messi. Dia tahu bahwa seorang pemain terbaik dunia dalam sejarah akan mengalahkan rekornya untuk semua pertandingan yang telah ia mainkan bersama Barca. Mantan gelandang Blaugrana itu mengaku sangat senang ketika Leo adalah teman karibnya. Xavi berharap pemain Argentina itu bertahan di Camp Nou selama bertahun-tahun lagi dan terus lanjut mencetak rekor-rekor bersejarah selanjutnya. Pasti Leo, kata Xavi kepada Mundo Deportivo ketika dimintai untuk mengomentari Lionel Messi yang menyamai rekornya untuk sebagian besar pertandingan yang dimainkan dalam sejarah Barcelona. Wajar jika pemain terbaik dalam sejarah adalah orang yang paling sering membela kostum Barca merupakan suatu kehormatan bahwa pemain terbaik di dunia. Dan bagi saya, dalam sejarah adalah orang yang melampaui saya. Senang melihatnya bermain dan senang bisa berbagi banyak hal dengan Leo. Leo seperti itu, dia tidak dapat diatasi. Anda tidak dapat bersaing dengannya karena dia selalu menang. Anda bisa melihat bahwa Leo pada akhirnya akan melampaui saya karena dia tidak meninggalkan Barca. Jelas dia akan menambah lebih banyak pertandingan dan dia masih muda untuk terus bermain. Dia menyimpan begitu banyak roh sepak bola di dalam dirinya agar dia bisa memainkan lebih banyak game. Saya berharap dia memainkan lebih banyak pertandingan untuk Barcelona dan berakhir dengan sosok bersejarah. Saya harap dia tetap di Barcelona untuk bermain lebih banyak lagi di musim depan. Saya berharap dia terus menambahkan permainan, mencetak gol, dan membantu klub memenangkan gelar. Dan itu akan terjadi. Ini kabar baik untuk semua orang. Sebagai informasi, setelah kick-off, kedua pemain telah membuat 767 penampilan untuk Blaugrana. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dilansir dari BolaNet, pelati Barcelona Ronald Koeman melontarkan pujian setinggi langit terhadap bintang andalannya Lionel Messi usai kemenangan 4-1 atas VSK yang dihelat pada Selasa 16-3 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Messi tampil dominan dengan 2 gol dengan 1 asist, sedangkan 2 gol lainnya disetak oleh Antoine Griezmann dan Oskar Minguesa. Huesca hanya bisa membalas 1 gol lewat penalti Rafa Mir di akhir babak pertama. Messi sempat dikritik karena menunjukkan performa kurang impresif di awal musim. Namun, Lapulga tampil menggila sejak pergantian tahun. Koeman pun semakin ketagihan untuk memuji Messi. Bagi Koeman, Lapulga merupakan sosok penting di tim Barcelona. Dia menunjukkan gol pertamanya yang sangat fantastis. Dia pantas menjadi orang penting untuk tim ini. Ujar Koeman seperti dikutip markah. Lebih lanjut, Koeman pun mengaku bersyukur bahwa Messi masih menjadi bagian dari Barcelona hingga saat ini. Saya tidak tahu harus berkata apalagi tentang Leo. Level yang telah dia jalani selama bertahun-tahun begitu banyak pertandingan. Tutur Koeman. Dia telah menyamai Safi dan pada prinsipnya dia akan mengungguli dia pada hari minggu. Dia orang terpenting dalam sejarah klub ini. Untung dia masih bersama kita. Bagasnya. Membedah formasi 3-4-2-1 Ronald Koeman yang sulap Barcelona menjadi tangguh. Ronald Koeman tidak berhenti melakukan inovasi di Barcelona. Paling baru dia menerapkan formasi 3-4-2-1 yang menyulap Barcelona menjadi tim yang amat tangguh. Awalnya, Koeman datang dengan ide formasi 4-2-3-1. Namun, formasi ini tidak lazim bagi Barcelona dan sulit dipahami pemain. Setelah itu, Koeman memakai formasi 4-3-3 yang biasa dimainkan Barcelona. Barcelona mengalami beberapa kegagalan pada formasi 4-3-3. Mereka kalah di final Copa del Rey, kalah 2-0 dari Sevilla, dan kalah 1-3 dari PSG. Setelah kalah dari PSG, Koeman mulai memakai 3-back. Ada beberapa variasi yang dipakai mulai dari 3-1-4-2 dan yang paling sering 3-4-2-1. Lantas, apa yang membuat formasi ini spesial bagi Barcelona? Dengan menggunakan formasi ini, pertahanan akan lebih rapat. Barcelona hanya kebobolan 3 gol pada 7 laga terakhir. Hal ini menjadi bukti betapa solidnya lini belakang Barcelona dengan formasi 3-4-2-1. Secara teknis, ketika tim berada dalam tekanan lawan, Barcelona akan bermain dengan 5 pemain belakang. Jordi Alba dan Sergino Dest akan membantu bertahan. Barcelona menutup celah di lini belakang. Lawan tidak punya banyak opsi karena Barcelona unggul jumlah pemain ketika bertahan. Tugas Sergio Busquets Pada formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1, para gelandang memainkan peran yang sulit. Bukan hanya memulai serangan, Sergio Busquets dan kolega juga harus menjadi benteng pertama ketika tim kehilangan bola. Sedangkan pada formasi 3-4-2-1, Busquets mendapat beban bertahan lebih ringan. Pasalnya, ada satu back tengah yang membantunya untuk merebut kembali penguasaan bola saat hilang. Gerard Pique atau Oscar Minguesa acapkali naik turun untuk merebut bola. Sementara Busquets yang tidak punya kemampuan fisik dan duel bagus, bisa lebih fokus untuk mengalirkan bola ketika sudah kembali di rebut Pique atau Minguesa. Bertahan dari garis depan. Antoine Griezmann acapkali diabaikan begitu saja. Namun, Griezmann memainkan peran yang penting untuk melakukan pressing tinggi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ousmane Dembele. Keduanya adalah tipe penyerang yang bergerak aktif dan bisa melakukan pressing. Dembele dan Griezmann bisa membuat pemain lawan kesulitan membangun serangan. Situasi itu diterapkan dengan baik ketika Barcelona bermain imbang 1-1 atas PSG di Paris. Peran wingback Barcelona punya wingback yang agresif, baik Jordi Alba ataupun Sergino Dest. Kedua pemain itu punya kelebihan ketika membantu menyerang, tetapi tidak cukup bagus saat bertahan. Koeman memberi lisensi menyerang lebih bagi kedua pada formasi 3-4-2-1. Alba dan Dest memainkan tugasnya dengan baik. Oskar Minguesa dan Clement Langlet akan bergerak agak melebar untuk menutup celah yang ditinggalkan Alba dan Dest. Situasi inilah yang membuat Alba sangat sering ada di dekat kotak penalti lawan. Peran unik Frankie de Jong Ronald Koeman sejak awal memberi kepercayaan yang tinggi pada Frankie de Jong. Saat Koeman mengubah formasi menjadi 3-back, dia memainkan de Jong untuk peran back tengah. De Jong datang dengan reputasi sebagai gelandang tangguh. Namun, ketika harus memainkan peran back tengah, de Jong membuktikan bahwa dia punya kualitas lebih dari yang diharapkan. Koeman membuat de Jong menjadi orang terakhir sebelum penjaga gawang. Dari posisi ini, de Jong bisa membaca permainan dengan baik untuk peran bertahan atau memulai serangan. Lionel Messi sebagai fokus menyerang Lionel Messi mendapat posisi terbaiknya pada formasi 3-4-2-1. Messi punya banyak ruang kosong dan kebebasan karena berada di area dekat kotak penalti. Messi berada di ruang kosong antara lini belakang dan lini tengah lawan. Messi punya banyak waktu saat menguasai bola. Dia bisa memilih untuk melepas umpan ke kotak penalti kombinasi dengan Jordi Alba atau melepas tendangan jarak jauh. Messi tak pernah absen mencetak gol atau asist pada tiga laga terakhir. Inilah yang membuat formasi 3-4-2-1 Ronald Koeman membuat Barcelona jadi tangguh. Pemirsa, demikianlah berita Barcelona pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger Channel, mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton.